Juru bicaranya Bang Bini Kahar. Baik, saya ini anak buah yang berhentah. Pak Kedua harus dilaksanakan, tapi tidak ada batasan. Boleh tanya apa saja. Maka saya langsung tanya saja Pak Kedua, berkenan, kalau bisa langsung dijawab. Bisa Pak, langsung nanti dirangkum saja. Baik, pertanyaan saya. Yang pertama, apakah saudara pernah menetapkan seseorang menjadi tersangka ketika bertugas di kepolisian? Yang kedua, apakah saudara setuju OTT tetap dilaksanakan? Yang ketiga, epicentrum korupsi di Indonesia saat ini di lembaga apa? Epicentrum, pusat. Dulu, pernah ada pimpinan KPK yang lama menilai epicentrum itu ada di parlemen. setelah itu berubah. Makanya saya tanya, epicentrum itu sekarang di mana? Yang keempat, saudara setuju tidak rancangan undang-undang perambasan aset? Kalau saudara setuju, isi utamanya apa? Yang kelima, pimpinan KPK harapan sekali diintervensi oleh kekuasaan. apabila saudara diperintahkan supaya si A ditetapkan sebagai tersangka, korupsinya memang gamlang sekali. Tetapi, si yang punya kuasa tadi perintahkan ini dokumennya, ini buktinya, tolong saudara tetapkan jadi tersangka. Apakah saudara menolaknya atau saudara nanti akan melaksanakan dengan baik perintahnya. Terakhir, jika saudara jadi pimpinan KPK nantinya, apakah saudara menolak atau tidak menolak jika ada para pihak, kalau para pihak ya, atau calon tersangka. Calon tersangka kan bisa kirim surat dulu, belum jelas statusnya. Tiba-tiba si calon tadi kontak Anda melalui Anda punya tangan kanan, tangan kiri, ketemu. Menurut saudara, itu diperbolehkan, dimenangkan, dilayani, atau tidak. Itu saja pertanyaan saya, Pak Kedua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak BKH. Teman-teman, karena kan kita tadi mulai lebih awal daripada jadwal, maka kita ada bonus waktu cukup banyak ini, masih sampai jam 15. Kalau kita sepakati, kita berikan nanti, Pak Setiaul ini 20 menit terakhir, ya kan ya. Jadi kita bisa dapat setidaknya setengah jam tambahan. Nah, kita putar lagi ya, teman-teman ya. Iya, ada setengah jam lagi tambahan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, yang tadi belum. Ya, Pak Rikmanto dulu ya. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Setiaul Budi yang saya hormati. Pak Setiaul ini junior saya ini. Cuma dia bintang tiga sekarang. Dulu pernah sama-sama orangnya, ya kreatif banyak akal ya. Makanya sampai posisi sekarang ini. Ya, selamat Pak Setiaul ya. Selamat jadi irjennya di Kementan. Pasti Pak, seperti kita bersama, korupsi itu kan rumusannya dua ya, yang kita sepakati. Need dan greedy ya. Kebutuhan dan keserakahan. Saya tertarik dengan programnya, yaitu pencegahan, koordinasi, dan lain-lain. Ya, jadi pertanyaan saya itu sederhana saja. Untuk pencegahan itu, dikatakan ada pendampingan. Seperti apa sih pendampingan itu ya? Kan Kementerian Lembunan ini banyak sekali. Apa di setiap proyek itu ditempatkan orang KPK di situ, atau lapor KPK, atau lain-lain ya, supaya tidak ada sesuatu yang menggelincirkan mereka. Yang kedua untuk masyarakat, masyarakat ini kan kebanyakan, dalam tanda peti kita katakan korupsi itu karena need ya, kebutuhan. Apapun alasannya, kami butuh. Kebutuhannya nggak bisa habis memang. Itu bagaimana habit, kultur, kebiasaan itu bisa hilang dari masyarakat. KPK harus apa di situ? Jadi masyarakat menganggap kadang-kadang dia mencari sesuatu dari pekerjaannya, apapun pekerjaannya, yang di luar gaji pokoknya, yang di luar daripada penghasilannya, sesuatu yang dia dapatkan di luar itu, itu sebagai sebuah keahlian. Itu sebuah kecakapan. Padahal itu sebuah kesalahan. Tapi mereka menyadarinya itu sebuah yang harus ditempuh gitu loh. Dalam ke-survive tadi, need tadi. Ini KPK harus berbuat apa? Untuk pendidikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Ketua. Pak Fredrik ya. Silahkan Pak. Selanjutnya Pak Nasir Zemir. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengajukan pertanyaan. Sangat antusias sekali dengan Pak Setio. Mungkin silahkan jawab Pak. Waktunya 15 menit Pak ya. Dirangkum kalau ada yang sama, dijawab dalam satu jawab. Baik, terima kasih. Bapak Ketua. Kami mencoba menjawab satu di satu. Mudah-mudahan dengan cepat kami coba jawab. Jadi yang pertama terkait bagaimana KPK. yang pertama tentang bahwa selama ini belum maksimal, ya kondisinya memang hal-hal yang menyebabkan belum maksimal ini karena ada beberapa hal penanganan perkaranya, itu disebabkan karena kondisinya memang ada permasalahan-permasalahan internal yang terjadi di internal. Tadi Pak Sabroni sampaikan bahwa faktor-faktor yang terjadi selama ini itu dibandingkan dengan kejaksaan itu lebih banyak. Sehingga lebih banyak di internal sendiri lebih, apa istilahnya, mungkin ngubuk di dalam saja gitu. Sehingga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, menurut saya, saya harus merubah. Ikunya harus lebih banyak kepada kasus-kasus yang lebih besar. Lebih kepada kasus-kasus yang kecil itu tidak lagi, tetapi kepada kasus yang lebih besar. Kemudian, kepada permasalahan-permasalahan sumber daya alam, nah, ini juga harus lebih ditujukan lagi. Kedeputian pencegahan itu juga harus lebih fokus kepada masalah-masalah sumber daya alam. Kemudian, kasus-kasus yang belum terungkap itu lebih ditingkatkan lagi untuk bisa fokus kepada hal-hal tersebut. Kemudian, terkait masalah iku, kami sampaikan, khususnya kepada Pak Seprudin, ini banyak kasus-kasus yang unsurnya itu pengembangan perkara. Nah, pengembangan perkara ini bisa ditindaklanjuti, tetapi dengan penilaian lebih kecil. Artinya, kalau misalkan pasalnya itu, atau mungkin unsurnya itu 55, kemudian TPPU, dan lain-lain, boleh dilanjutkan, tetapi harus lebih cepat. ada beberapa penanganan kasus, misalkan TPPU, itu sudah beberapa tahun, bahkan ada tersangkanya sudah mau keluar, kemudian dimasukkan lagi, atau ditersangkakan lagi. Ini juga menurut saya tidak pas, harusnya itu sudah ditingkatkan dengan lebih cepat lagi. Jadi, tidak lagi berlarut-larut. kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bamsud, bahwa bagaimana fakta sampai dengan hari ini, kasus yang melibatkan banyak pihak terkait masalah tersangka yang melibatkan dari partai atau pihak-pihak yang politik. Jadi, seharusnya pihak-pihak yang terkait masalah politik ini, harus sudah memahami, bahwa kalau masuk dalam kelompok atau partai politik, itu jangan lagi menuntut, karena statusnya kan sudah privilege-nya disitu. Jadi, kalau sudah masuk dalam lingkungan politik, dia tidak boleh lagi kemudian nuntut, kemudian statusnya disitu, minta kemudian diri disanjung, kemudian minta kemudian diberikan kelebihan fasilitas, kemudian diberikan hal-hal yang yang diluar daripada apa yang menjadi haknya. Nah, kalau dia minta yang seperti itu, maka yang terjadi adalah ini abuse of power. Harusnya dia paham, karena mendapatkan privilege, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kelebihan-kelebihan, nah dari situ maka harusnya dia paham. Demikian juga pihak-pihak pendukungnya. Dengan dia memberikan dukungan kepada salah satu pihak tersebut, maka dia tahu dukungan-dukungan yang diberikan itu sifatnya adalah merupakan dukungan yang netral. Dengan dukungan itu, dia tidak bisa kemudian memberikan hal-hal yang kemudian timbal balik. Contohnya, misalkan, karena dia memberikan dukungan, jangan menuntut akhirnya minta jabatan, kemudian minta hal-hal sifatnya jadi sponsor atau menjadi hal-hal yang misalkan jabatan. Nah, itu menjadi hal-hal yang akhirnya kontraproduktif bagi pihak yang didukung. kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan kasus-kasus besar. Ada beberapa BLBI dan lain-lain. Prinsipnya, terhadap kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan, ini, ini selama kasus-kasus tersebut belum tuntas dan tidak bisa di SP3, harus menjadi kewajiban KPK untuk menyelesaikan, Bapak. karena tidak bisa di SP3. Ini menjadi kewajiban penyidik untuk menuntaskan. Nah, berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3, tadi ditanyakan juga bahwa ini memang pasal 2 dan pasal 3 ini menjadi beban kepada penyidik, artinya bahwa pasal 2 dan pasal 3 ini merupakan pasal yang agak sedikit bias. Ya, artinya bahwa menguntungkan pihak lain tidak menguntungkan kepada pembuat kebijakan. Contohnya, misalkan PPK, dia tidak mengambil sebuah keuntungan, tapi pihak lain yang diuntungkan, gitu. Yang diuntungkan adalah vendornya, sedangkan PPK-nya tidak diuntungkan. Nah, menurut kami ini sebaiknya ada judicial review atau mungkin peninjuan kembali di Mahkamah Konstitusi sehingga pengambil kebijakan tidak disalahkan. kemudian, tunggakan-tunggakan perkara, menurut saya harus segera dituntaskan sehingga tidak menggantung, tapi tidak bisa dihentikan. Karena pasal 40 itu yang bisa dihentikan adalah yang memang alat buktinya itu tidak cukup. Tapi selama alat buktinya cukup, itu tidak bisa dihentikan. kemudian, terkait masalah KPK belum optimal, kemudian ada gap, sejauh ini kami sadari bahwa ada lembaga penegak hukum yang memang saat ini luar biasa penanganannya. KPK menyadari bahwa ini harus menjadi perhatian, harus berubah pelaksanaan tugasnya, namun demikian perubahan-perubahan ini menjadi tanggung jawab pimpinan nantinya. kami berharap bahwa pimpinan betul-betul kolektif-kolegial. Tidak ada lagi istilahnya 3, 2, 4, 1 tapi betul-betul kolektif-kolegial ini betul-betul maksimal. Kami meyakini bahwa dengan kolektif-kolegial dengan maksimal sejauh ini, ini akan menjadi kekuatan. Kemudian, integritas yang diperlukan. Kami mencoba nantinya integritas yang diperlukan oleh pimpinan ini, bahkan kalau perlu di KPK itu ada lift VIP yang menjadi jalur pimpinan. Kalau perlu ini akan dirubah. Jadi, ya itu berlaku umum saja. Jadi, tidak perlu lagi ada lift VIP yang itu jalur hanya untuk pimpinan saja. Jadi, selama ini pimpinan itu turun di basement, kemudian masuk di lift VIP sampai di lantai 15 dan tidak pernah ketemu dengan pegawai, tidak pernah berinteraksi dengan pegawai, kemudian pulang juga seperti itu. Jadi, menurut saya hubungan dengan pegawai menurut saya sangat jarang sekali. Nah, dengan mungkin melalui LIP yang biasa, menurut saya komunikasi interaksi dengan pegawai akan lebih bagus. Kemudian, terkait masalah UTT, menurut kami UTT itu masih diperlukan. Karena, kenapa diperlukan? UTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Memang UTT ini tidak tidak perlu harus banyak, gitu. Betul-betul selektif, prioritas, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya para-peradilan dan lain-lain tapi betul-betul selektif. Dilaksanakan secara rigid, secara bersih tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir kesalahan. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan risiko tapi menimbulkan bisa membuka permasalahan atau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan ini diharapkan bisa membuka perkara yang bisa dikatakan nanti ya big fish lah kira-kira seperti itu. Kemudian tadi sampaikan juga sama Pak Saroni pencegahan yang mungkin lebih eksklusif saat ini memang perlu apalagi pemerintahan sekarang banyak sekali programnya ya dalam rangka mengurangi pemborosan kemudian kementerian juga lebih besar lagi menurut saya KPK harus banyak bekerjasama dengan pemerintahan dalam arti mendukung apa yang menjadi program daripada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bisa mengamankan apa yang menjadi program-program beliau kemudian dari Pak Rudihan mencapai bahwa sampai kapan Indonesia bebas korupsi saya kira ini perlu kerjasama dari kita semuanya dukungan dari Komisi 3 dukungan dari pemerintah dukungan dari seluruh masyarakat LSM pemerhati dan semua kementerian lembaga untuk bisa mencegah melakukan pencegahan saya yakin kita semuanya bisa apalagi astacita ya kemudian semangat daripada Presiden ini merupakan niat kita semua untuk bisa melakukan pencegahan dengan maksimal kemudian tadi Pak Cukut sampaikan bagaimana mencegah atau mengantisipasi adanya ekosektoral saya berjanji dalam hal ini akan membawa pimpinan KPK untuk bisa melakukan kerjasama dengan pimpinan aparat penegak hukum dengan kementerian lembaga membawa suasana bekerjasama dengan aparat penakup dan kementerian lembaga bersama-sama untuk mendorong dan membawa upaya dalam rangka meningkatkan IPK dan upaya-upaya penjagaan lainnya kemudian tadi Pak Adang sampaikan motivasi apa dalam arti tentunya sebentar lagi saya sudah mendekati masa purna saya ingin mengabdikan diri saya saya 4 tahun bertugas di KPK saya memiliki passion memiliki upaya untuk bisa mengabdikan diri saya terakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi saya ingin berusaha untuk mengabdikan masa-masa terakhir saya memberikan bakti saya di Komisi Pemberantasan Korupsi dan negara khususnya dalam rangka berbakti kepada bangsa dan negara dan juga kepada masyarakat kemudian Pak Sudin tadi sampaikan KPK memperkuat tapi justru banyak masalah justru masalah-masalah inilah yang kami ingin benahi supaya tidak ada lagi masalah-masalah justru kemudian kita ingin kembali solid kembali bisa mempersatukan permasalahan-permasalahan itu menjadi lebih bagus lagi tidak ada temuan-temuan tidak ada lagi konflik-konflik tidak ada friksi yang terjadi adalah nantinya kita semuanya bisa berganing tangan untuk bisa mempersatukan untuk bisa mendukung reformasi kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi terkait dengan permasalahan saya akan mencoba untuk mengembalikan permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus besar kembali kepada kasus besar sebenarnya yang salah adalah ikunya indik daripada penyelesaian kasusnya itu sudah selama ini kasusnya adalah kasus-kasus memang dihitungnya kasus-kasus kecil bukan dari kasus-kasus besar kami mencoba nanti merubah daripada indik kinerja utamanya yang ditarget adalah kasus besar kemudian tadi sampaikan oleh Pak Beni tapi beliau tidak di tempat masalah penetapan tersangka sudah pasti kami dari mulai muda adalah bertugas di reserse kemudian maaf Pak kalau orang tidak ada tempat tidak usah siap tadi Pak Rikwanto sampaikan beliau kebutuhan dan keserakan sudah pasti ini harus dihilangkan untuk masalah pendampingan kami akan maksimalkan untuk tugas-tugas di kursuk maupun di Kedeputian Penjagaan dan Monitoring ini yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Kedeputian Penjagaan dan Monitoring kami alami ini Pak Rikwanto jadi Kementerian Pertanian itu begitu ada masalah kami minta dukungan itu jawabannya adalah itu bukan tugas kami jadi kami itu betul-betul merasakan seperti dimuli seperti dipermalukan kami dihajar dengan berbagai kasus kasus Pak IJL selesai dihantam lagi dengan kasus lain diterbitkan lagi dengan seberindik lain disikat lagi dengan seberindik lain gak habis-habis dengan sampai hari ini jadi beberapa seberindik muncul lagi muncul lagi nah harapan kami seharusnya begitu ada permasalahan harusnya cukup satu kali itu yang dulu kami lakukan gitu pada saat ada Kementerian dulu pada saat kami Direktur Penyidikan satu saja setelah itu kami sampaikan kepada Kementerian komitmen untuk tidak terulang komitmen untuk melakukan perbaikan nah setelah itu kami masuk dengan istilahnya zaman itu adalah pencegahan pasca penindakan tapi kalau tadi kami sampaikan adalah apa perbaikan sistem pasca penindakan itu yang kami sampaikan kemudian tadi juga Pak Fredrik sampaikan kalau OTT ya pastinya kami sampaikan sudah pasti ada dua alat bukti tapi kalau itu dilakukan pemanggilan pasti bukan OTT tapi kalau itu pasti berubah gitu khawatirnya kalau itu dilakukan pasti menghilangkan barang bukti dan lain-lain itu pasti akan berubah gitu jadi dengan dilakukan OTT ini ini pasti kita akan bisa mendapatkan banyak alat bukti yang lain-lain biasanya dengan melakukan OTT itu itu banyak sekali pintu gerbang ya yang kami dapatkan atau kami istilahkan buku gendeng gitu bahkan ya sebar lebar lah yang kami dapatkan tapi sekali lagi sebar lebar itu kami juga tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar konteks ya pasti tetap sesuai dengan aturan dan tidak melakukan hal-hal yang diluar kendali tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aturan atau hukum acara pidana yang ditentukan kemudian ekosektural dan kurang koordinasi justru kami berharap sekarang lebih bisa melakukan koordinasi dengan adanya kortas tipikor di baris krim kemudian di kejaksaan agung kami akan aktif dengan Pak Jampitsus dengan Bapak Jaksa Agung kami akan lebih aktif kami berusaha lima pimpinan nantinya kami sering melakukan koordinasi harapan kami itu merupakan pertemuan-pertemuan yang rutin jadi seperti tadi Pak Amasaroni sampaikan jadi bukan lagi hal yang menurut kami sensitif justru pertemuan itu merupakan sebuah kewajiban karena kami ini aparat penegak hukum bukan kemudian sesuatu yang ini dilarang atau mungkin KPK bertemu dengan orang yang tidak boleh adalah bertemu dengan pihak yang berperkara itu yang tidak boleh tapi dengan pihak-pihak yang tidak ada masalah sebetulnya tidak ada masalah itu sebenarnya konteknya seperti itu kemudian tadi mau izin Pak Nasir Jamil sebenarnya kami masuk di Kementerian Pertanian Pak itu bulan Maret jadi sebenarnya pada sepat perkaranya PSYL kami belum masuk Pak gitu jadi belum ada kaitan dengan PSYL demikian juga pada saat dulu ada penggeledahan di DPR RI kami juga belum Direktur Penyidikan Pak gitu jadi perkara itu kami belum ada kaitan gitu jadi pada saat Direktur Penyidikan itu ada pimpinan lah yang kami ambil waktu itu di Pondok Indah itu aja Pak kalau yang kami apa penyidik melakukan penggeledahan belum gitu Pak ya siap mohon izin kemudian kebaksanaan agenda agenda eksternal pastinya Pak nanti kami akan diskusikan dengan apabila kami jadi terpilih menjadi pimpinan kami akan diskusikan dengan pimpinan yang lainnya harapan kami Pak dengan 4 pimpinan yang lainnya kami akan solid kami tidak akan ada istilahnya 4-1 3-2 gitu jadi harapan kami tidak akan terpecah dengan pimpinan-pimpinan yang lainnya kalau Tohada sampai terpecah kita usahakan tetap akan tetap solid kemudian kami sampaikan yang berikutnya kolektif-kolegial ini tetap kami maksimalkan karena ini adalah sebuah hal yang maksimal ini adalah sebuah kata kunci kalau kami dilihat sama seluruh pegawai ini yang menurut kami paling prinsip adalah egalitarian Pak ini harus kami buka kembali selama ini prinsip egalitarian di KPK itu terkunci Pak jadi kondisinya yang terjadi adalah sekarang itu yang terputus akhirnya pegawai itu lewat email Pak lewat email mereka akhirnya ada keluhan masuknya lewat email nah kalau dulu itu mereka pegawai-pegawai bisa masuk ke pimpinan bisa menyampaikan keluh kesah nah kalau emang saya terpilih insyaallah nanti akan saya buka pimpinan bisa menerima pegawai siapapun pangkat apapun golongan apapun ya terbuka siapapun saja dengan harapan keluh kesah tidak kemana-mana gitu karena kalau tertutup akhirnya kemana-mana Pak bisa keluar tinggal 2 menit Pak siap kemudian selanjutnya kami sampaikan permasalahan koordinasi kita akan buka semuanya kemudian tadi sampaikan masalah etika hukum dan lain-lain ini juga kami akan jaga supaya masalah etika hukum norma dan lain-lain kita semuanya tetap akan berkoordinasi dengan dewas khususnya supaya bisa tidak melanggar hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya seharusnya bisa diterjaga KPK ini luar biasa dibandingkan dengan kementerian lembaga lain dan APH yang lain karena selain ada dewas ada juga inspektorat Pak gitu jadi sebenarnya pengawasannya lebih dibandingkan yang lain kalau yang lain itu cukup ada ekspektorat tapi di KPK ada inspektorat dan dewas gitu kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga untuk hal-hal yang sifatnya di internal kami akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan daripada para penyidik Pak jadi para penyidik selama ini khususnya itu kemampuannya hanya peningkatan kemampuan itu dari mulai pertama moda media dan utama nah ini tanpa melalui pendidikan Pak selama ini hanya jam terbangnya saja yang menentukan kami akan nanti melalui pendidikan supaya mereka kemampuannya bisa teruji dan nanti kalau memang sudah waktunya jika mereka bisa dibindahkan atau sesuai dengan jawabannya ditingkatkan lagi demikian Pak Ketua mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih terima kasih Pak Setio secara keras besar saya pikir sudah dijawab semua Pak karena memang ada pertanyaan yang apa frekuensinya sama terima kasih mungkin bisa ditandatangani itu ada fakta integritas disitu Pak kita kasih tepuk tangan untuk Pak Setia siap-siap yang nomor 2 Ibu Pungki yang ketiga nanti Pak Fitro habis maghrib ya Pak Fitro terima kasih terima kasih